Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Kisah nyata Mayit duduk bersilah di dalam kubur sambil membaca surat Yasin Kisah nyata ini cukup membuat hati bergetar Di dalam kubur mayit ini membaca surat Yasin Berikut kisahnya Percaya tidak percaya inilah faktanya Mayit yang telah dikebumikan bukannya menjadi hantu seperti film bioskop versi lokal Akan tetapi membaca kitab suci Al-Quran dalam kuburan haji Arab Saudi Subhanallah Kejadian yang tidak biasa terjadi alias aneh Bahkan paling aneh ini terjadi di Ma'lah Yaitu tempat dimana para jemaah haji yang meninggal dunia di Mekah Contoh kamu pergi haji Kemudian kamu meninggal disana Maka disanalah kamu akan dikebumikan Karena kuburan ini memiliki area yang sudah penuh Maka makam yang sudah lama digali lagi untuk mengebumikan jenazah baru Tempo pengalian ulang ini hanya setelah 8 bulan Disinilah awal mula peristiwa terjadi Saat ada mayat yang akan dikebumikan Para penggali kubur menggali lagi kuburan lama Saat lubang kubur digali lagi Hingga ke dalam salah ukuran sebagaimana semestinya Secara tiba-tiba salah satu pengambil kubur terkejut Dan mengambur naik dari lubang kubur Apa yang terjadi? Apa ini? Betapa kagetnya penggali kubur itu tiba-tiba mendapati mayat yang sedang membaca Al-Quran Spontan beberapa orang di sekitar makam terkejut Selain terkejut menyaksikan fenomen yang langka itu Dengan hati dipenuhi rasa penasaran Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi mayat itu Hasil dari penelitian mayat itu dalam kondisi duduk bersilah sedangkan membaca Al-Quran Penelitian lebih lanjut ayat Al-Quran yang terbuka itu yakni surat yasin Pertanyaan mengapa mayat ini tidak hancur Termasuk kain kafan yang membukus jasadnya Kecuali kapas yang dilatakan di antara mayat dengan kain kafan Usut punya usut Setelah diketahui siapa jadi diri mayat hebat yang membaca Al-Quran ini Ternyata dia adalah orang kulit hitam Yang semasa hidupnya ia bekerja membersihkan petullah dari tumbahan air zam-zam Ketika pekerjaan telah usai membersihkan petullah dari tumbahan air zam-zam Kemudian ia duduk di satu sudut petullah lalu membaca surat yasin Inilah bukti kebesaran Allah di luar logika manusia Allah yang penuh kasih sayang di mana hamba-hambanya telah lepas dari duniawi Disitulah Tuhan bersamamu Disitulah kasih sayang terpancar menerangi jalanmu Untuk itu janganlah kalian semua selaku hamba Allah membuat warna-warna Jangan hanya karena banyak harta tahta kemudian lupa diri Ingatlah selalu bawa curang kesengsaraan abadi Tidak jauh darimu Kematian semakin hari semakin dekat Hartamu kekuasaanmu sedikit pun tak akan mampu melindungimu dari asap yang amat berdih Bahkan sangat mungkin hartamu itulah yang akan menjadi asapmu sendiri Astagfirullah al-adhim Ya Allah akhirilah hidup kami dalam keadaan khusnul khatimah Amin ya robbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat